Kue kering Berapa minimarket di sejumlah daerah Di hari biasa mereka hanya berproduksi Sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu Dengan kemampuan produksi Hanya puluhan kilogram saja Namun di bulan puasa Mereka berproduksi setiap hari Dengan kemampuan produksi mencapai ratusan kilogram Penanggung jawab produksi Tinsa Tri Sukartini mengaku pesanan kue kering Toplesan meningkat hingga 300% Menjelang hari raya Sangat meningkat Karena permintaan dari minimarket-minimarket Itu yang toplesan Itu lebih dari Mungkin 300%an lah Untuk yang Mesan langsung kesini Itu juga banyak Lebih banyak dari hari biasa Hari biasa kan cuma kita naruh-naruh Kayak gitu aja Kalau untuk Ramadan Biasanya orang mesan langsung kesini Ia juga menambahkan kue jenis nastar Sagu keju Kacang coklat Dan putri salju Merupakan produk yang paling dicari pelanggan Untuk bulan Ramadan Rumah produksi aneka kue kering dan camilan Tinsa Menjual lebih dari 30 produk Olahan makanan Mulai dari amplang, kue kering, kacang-kacangan, dan lain sebagainya Di bulan Ramadan sendiri Mereka hanya memproduksi kue kering Seperti nastar, putri salju Sagu keju, kue semprit Kacang coklat, dan kue kacang Dengan harga mulai dari Rp65.000 hingga Rp120.000 per kilogram TV Tabalong mengabarkan